Hai assalamualaikum Selamat siang teman-teman semuanya hari ini saya sedang ada di catimpak tiga ya ini sudah beli tiket untuk saya dan semua keluarga ya wadi tempatnya keren sekali Oke teman-teman dan saya udah beli tiket dan mau masuk ini jadi ini saya ke dinopak dan ramai sekali karena itu hari-hari minggu ya dan dalamnya seperti ini teman-teman Wow keren banget banyak sekali dinosaurus dinosaurus yang besar-besar pokoknya temannya keren banget tapi saya sarankan buat teman-teman kalau kesini jangan hari Minggu ya karena ramai banget dan nanti antrenya panjang dan teman ini cocok sekali buat kalian yang bawa anak ya untuk untuk anak-anak untuk rekreasi di tempat yang seperti ini Oke lanjut teman kita akan masuk dan ikuti terus perjalanan saya hari Oke teman-teman dan setelah tadi memasuki pintu-pintu masuk di mana kita harus menunjukkan tiket sekarang kita masuk di ruangan yang pertama ini ya di sini ada kerangka dinosaurus Wah besar sekali ya dia punya tinggi ini boleh sampai 5 meter ya teman-teman saya juga enggak tahu ini dinosaurus yang apa namanya pokoknya keren banget cocok banget ini kalau itu kalian bawa anak-anak ya jadi bisa untuk sambil belajar dan teman-teman dan seperti ini dari dekatnya wah keren Oke lanjut sekarang kita sudah ada di dalam ya tempatnya keren sekali teman-teman bagus sini ya tuh lihat hasil pun dia senang sekali di oke teman-teman ikuti perjalanan saya hari ini pokoknya eh keren habis ini dicat 43 ya tempatnya bagus banget buat teman-teman yang mau eh rekreasi bersama keluarga bersama anak-anak dicat 43 ini memang tempatnya sungguh luar biasa keren banget lanjut teman-teman teman-teman sekarang kita masuk ke jaman es ya dimana sini banyak sekali dinosaurus dinosaurus yang hidup di jaman es nah binatang-binatangnya hidup di jaman es Wah bagus banget tempatnya meskipun ini bukan es beneran ya teman-teman tapi bagus banget tuh lihat teman-teman pemandangannya bagus banget pokoknya kalau kesini harus kuat-kuat kaki untuk berjalan saja teman-teman karena tempatnya tuh luas banget dan banyak sekali dia punya tempat hiburan ya teman-teman oke ini di tempat yang es jadi luas sekali teman-teman pokoknya kalau suatu hari kalian ambil tiket itu yang untuk dua tempat saja tidak cukup teman-teman jadi tadi saya ambil tiket untuk kedua tempat saja tapi tidak selesai kalau satu hari saja itu temen-teman dan bukannya di catimpak ini pukul 11 siang ya sampai pukul 8 malam itu lihat dengan si bocil seneng sekali ini Wah ada buaya-buaya besar sekali Oh buaya Oke bocil mau foto dulu ini tapi dia masih takut oke teman-teman lanjut terus wah dan ini binatang-binatang kutub ya sebenarnya bukan kutub ini cuma tempatnya diada dibikin seperti dikutub ya tapi binatang-binatang biasa aja ini kita lanjut teman-teman ini tempat yang dibikin seperti di gunung es ya teman-teman Wah di sini ada gajah gajah apa ini gajah hitam Wah asli suka sekali dia mau mau dekat sama itu gajah teman-teman dia mau foto itu Ayo ambil foto dulu kalau dia pegang gadingnya ini sebenarnya terbuat dari sepon kelihatannya nih Hai bagus banget ya jadi ada mesin penggeraknya jadi seakan-akan dia hidup ya teman-teman Oke lanjut lagi oke dan sekarang kita ke tempat yang kedua ini kita ada seperti di istana negara ya istana Bogor ini ada berusaha dan depan sana itu kelihatan apa itu namanya istana istana negara ya Jalan Merdeka dan kita akan masuk teman-teman nanti di dalam sana banyak sekali eh tempat yang menarik ya teman-teman kelihatan rusaknya Oke dan disini kita akan melihat patung-patung para tokoh ini ada Bapak bijabibi bersama Ibu Aino nya teman-teman dan didalamnya seperti ini teman-teman ini banyak tokoh-tokoh dari berbagai negara ya saya tidak tahu tapi ini dari Singapura nih dari Singapura Indonesia dan ini di England ya Oke pokoknya ikuti terus perjalanan saya hari ini rame banget nih hari Minggu ya Oh ini ada tokoh-tokoh berbagai negara itu ada Mbah Gustur ini dari mana ini Thailand ya kalau ini dari India Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi kita lanjut lagi karena saya banyak yang tidak tahu ini sebenarnya nama-namanya mohon maaf ya pokoknya kalau kesini kalian pasti puas banget nonton ini apa namanya Oh patung-patungnya bagus-bagus pangeran diponegoro Oke sekarang kita lanjut lagi ke Ani kita wisata keliling dunia ini saya potong-potong aja videonya karena durasi saja pokoknya keren banget teman disini untuk tiket kalau hari Minggu biasa lebih mahal sedikit lah kemarin saya beli 160 untuk satu orang kalau hari biasa 140.000 saja Oh ini keren banget Hai Mbah pecinta bola Hai Dapet BK pocita tinju ada ada Mike Tyson Oke ini anak-anak pasti suka nih robot Ironman dan disini ada banyak sekali Hero Hero keren banget teman-teman ini saya potong-potong aja di videonya kalau enggak ini panjang banget dia punya durasi dan sekarang kita akan menuju ke Amerika ke gedung putih gitu teman-teman depan sana hahaha ini saya sudah sampai sebenarnya dia jalan dari pukul 11 dan ini sudah mau pukul tiga ya teman-teman oke kita akan muncul ke Amerika sekarang ke gedung putih lanjut untuk yang belakang ini ada berbagai negara dan sekarang kita masuk ke kerajaan kerajaan Majapahit teman-teman ya ini kerajaan Majapahit disini ada juga berbagai negara lah ada USA ada Jepang ada Korea ada Cina ada New Zealand banyak sekali teman-teman tapi saya tidak ambil videonya semuanya karena saya pun sudah capai banget berjalan dari pagi ya teman-teman keren banget buat teman-teman teman-teman yang mau rekreasi bersama keluarga jantin Pak tiga tempatnya bagus banget teman-teman Aduh lihat Korea Jepang Hollywood semua ada teman-teman sampai sana tapi saya tidak masuk karena sudah capek dan jamnya pun sudah mau pukul tiga lebih dan saya putuskan untuk pulang saja karena sudah capai banget hai 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 Hai